Komisi Pemilihan Umum untuk KPU Saudara menjadwalkan tes kesehatan pasangan Anies Baswedan Mohaymin Iskandar yang akan dilaksanakan pada Sabtu 21 Oktober mendatang. Ketua KPU Hashim Ashari menyebut pemeriksaan kesehatan itu merupakan bagian dari tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Pemeriksaan itu akan dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. ... ... Setelah ini nanti kami akan memberikan selat-sebutan dan kepada beberapa pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesiapan Trungus Korea dan latarne untuk dilakukan pemilihan dan kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil slogan yang akan dilakukan di rumah sakit Rp10.000.000. Dan yang dilakukan dari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dijadwalkan akan menjalani tes kesehatan pada 22 Oktober. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan pihaknya telah mengecek berkas yang diserahkan bakal pasangan calon, Ganjar dan Mahfud. Dan dia menyatakan berkas itu telah lengkap. Sama seperti pasangan Anies Mohaimin, pemeriksaan kesehatan akan dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dan nanti setelah ini kami akan memberikan surat pengantar kepada bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Sebagaimana dijadwalkan untuk bakal pasangan calon Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Insya Allah dilakukan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023. Kami sudah berkohonasi lebih awal dengan tim pemeriksaan kesehatan di RSPAD. Secara urut-urutan, waktu, dan segala sesuatunya nanti tim dari KPU dan tim dari RSPAD nanti akan berkomunikasi dengan tim pasangan calon Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD.